Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita persiapkan diri kita dengan mohon pertolongan dari Tuhan. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari tadi Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami. Dan sekarang kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya roh kudus, maafkan kami agar kami fokus, membaca, mendengarkan, memahaminya, juga melakukannya dalam keseluruhan kami Tuhan. Selamat malam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema bacaan kita hari ini adalah Terlalu Sibuk Untuk Mengasihi. Dan bacaan akan diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 dan 21 yang berbunyi demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malekat-malekat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Alamu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, kulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya, di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Sebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Makan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk bau? Jawab mereka, Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasih aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasih aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau, ikutlah aku. Maka terseperlah kabar diantara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Terlalu sibuk untuk mengasihi. Carrie adalah seorang Kristen dengan memiliki jadwal yang padat dan kehidupan yang sibuk. Ada kebaktian Rabu pagi, Kebaktian Pemuda Rabu sore, Pendalaman Alkitab Jumat pagi, Persekutuan Pemuda Jumat malam, Sabtu pagi mencuci mobil, Tidur Sabtu malam, Dan hari Minggu sepanjang hari di gereja. Senin malam ia mulai dengan aktivitas kembali, yaitu kunjungan. Semua aktivitas ini baik, namun belum tentu yang terbaik. Kehidupan kita dapat menjadi begitu sibuk dengan kegiatan kekristenan sehingga kita tidak memiliki waktu untuk menceritakan kepada tetangga kita tentang kasih Kristus. Jika ia mendatangi kita untuk bertanya tentang Kristus. Apakah kita memiliki waktu untuk mengasihi orang lain? Bukan hanya sekedar mengucapkan hello atau mengatakan apa kabar, singkat saja karena harus pergi. Apakah kita memiliki waktu untuk sungguh-sungguh mengasihi dan melayani orang lain? Apakah kita memiliki waktu untuk diinterupsi oleh hidup mereka? Untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus tidak pernah kelihatan tergesa-gesa ketika ia menghadapi orang-orang. Ia selalu memiliki waktu untuk melayani dan mengasihi. Ia memiliki waktu untuk membuat sarapan bagi murid-muridnya dan makan bersama mereka. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 21 ayat 12. Dan semua hal penting yang dapat ia kerjakan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Ia memasak ikan. Mengapa? Karena mengasihi orang lain itu penting. Dan mengasihi orang lain berarti memiliki waktu untuk berada bersama mereka, melayani mereka. Seberapa banyak waktu yang kita miliki untuk orang lain? Amin. Bapak di surga hari ini tolong kami untuk berkata tidak pada kesibukan dan ya pada orang-orang lain. Tolong kami mengatur waktu kami sedemikian rupa sehingga seimbang. Tolong kami mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan pada hati mereka dan sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk mereka. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana akan hal ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam ini dan kami mengucap syukur untuk segala cinta Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.